Kita oleh informasi pertama top news, hari ini pemirsa sejumlah pendiri Partai Demokrat kembali menyatakan sikap dan meminta digelarnya Kongres Luar Biasa untuk mencopot posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat. Sejumlah kader yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat atau FKPD menilai Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu yang menjadi indikator adalah terus merosotnya elektabilitas Partai Demokrat. Mereka mendesak agar Kongres dipercepat atau segera digelar Kongres Luar Biasa. Selambat-lambatnya bulan September 2019, salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengki Luntungan, menyebut bahwa Partai Demokrat harus segera diselamatkan dari kehancuran. Pendiri Partai Demokrat, Lutuhan 45, pendiri dan deklarator senior Partai Demokrat untuk melaksanakan Kongres dipercepat dan atau Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Alasannya, pertama bahwa Bapak Ketua Umum dalam hal ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam dua periode, pemilu yakni tahun 2014 dan tahun 2019, dinyatakan gagal. SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat, apalagi memilikinya. Ini perlu dijelaskan. Yang kedua, Partai Demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY. Yang ketiga, Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Pak SBY. Yang ketiga, Partai Demokrat, Yuh, yang ketiga, Partai Demokrat,